Selasa sore, stasiun Pasar Senen mulai dipadati para pemudik. Diperkirakan peningkatan pemudik akan mulai pada lima hari jelang lebaran. Kurang dari dua pekan lagi, Idul Fitri menjelang. Meski demikian, sebagian pemudik telah berangkat lebih awal menuju kampung halamanya masing-masing. Hal ini disebabkan libur sekolah yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hingga selasa sore terpantau stasiun kereta api Pasar Senen mulai dipadati pemudik. Kebanyakan anak-anak dan perempuan. Diperkirakan puncak arus mudik akan mulai terjadi lima hari jelang lebaran. Amin 10 pada tanggal 7. Dari yang masa posko itu mulai amin 15 sampai dengan amin 10 nanti. Apalagi 10 maksud saya. Jumlah penumpang yang sudah terangkut di PT Kereta Api daerah Operasi 1 Jakarta itu 112.627. Petugas gabungan dari PT KAI, TNI, dan Polri pun disiagakan demi membantu kelancaran para pemudik. Stasiun kereta api Pasar Senen sedikitnya memberangkatkan sebanyak 75 gerbong dengan berbagai tujuan di Pulau Jawa. Triiswanto melaporkan untuk NET.